Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini saya akan membahas terkait titik suwarto yang mengunggah foto balita yang mirip dengan Prabowo Subianto itulah teman-teman satu berita yang akan kami sampaikan tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro menjadi perhatian netizen politikus partai perkarya itu memamerkan sebuah foto bayi di akun media sosialnya foto bayi yang diunggah di akun instagram itu tak biasa sebab bayi yang diperkirakan masih di bawah 3 tahun itu memiliki wajah yang mirip dengan menteri pertahanan Prabowo Subianto Prabowo merupakan mantan suami dari titik suwarto foto bayi itu diunggah titik pada hari selasa 26 November 2019 foto itu diberikan caption mirip siapa respon netizen pun bermunculan mereka kompak menyebut kemiripan bayi dengan ex komandan jenderal Kopassus itu hingga Rabu 27 November 2019 pukul 14.30 WIB bunggan foto titik ini sudah disukai 30.251 Pak Prabowo kecil ya Bu demikian tulis akun Ibrahim Mugit seperti yang dikutip pada Rabu 27 November 2019 Masya Allah mirip banget sama Pak Prabowo sebut akun Yanti Winardi titik acap kali memang mengunggah foto momen terkait Prabowo belum lama ini ia pernah mengunggah foto saat Prabowo masih perwira menengah dengan pangkat mayor lalu ia juga pernah mengunggah foto pernikahan dengan Prabowo pada 8 Mei 1983 dalam foto itu ada mendiang ayah dan ibunya yakni Suharto dan Siti Hartinah atau Ibu Tin Suharto saat Pilpres 2014 dan 2019 titik juga punya momen bersama Prabowo meski sudah berpisah keduanya masih akrab menjalin komunikasi selain saat kampanye momen titik bersama sejumlah tim pemenangan menemani Prabowo ketika acara debat Pilpres 2019 kisah masa lalu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai seorang prajurit TNI selalu menarik perhatian terutama jalinan asmara yang pernah dijalani Prabowo di masa lalu kisah cinta Prabowo Subianto dan Siti Hadiati Hariyadi Suharto atau Titik Suharto telah kandas di tengah jalan mereka berdua menikah pada Mei 1983 berakhir dengan perceraian setelah 15 tahun hidup bersama Titik dan Prabowo bercerai karena kondisi politik pasca kerusuhan Mei 1998 dari hari pernikahan mereka keduanya dikaruniai buah hati yang bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Dijit walaupun sudah tidak hidup bersama mereka tetap menampilkan keharmonisan banyak masyarakat yang mendoakan keduanya rujuk kembali sebelum menikah Prabowo Titik menjalin kasih selama 2 tahun perjalanan kisah Prabowo Titik tergambar jelas dalam buku jejak perlawanan begawan pejuang Sumitro Joyohadi Kusumo disitu diceritakan Prabowo meminta izin kepada Sumitro bahwa ia hendak membawa seorang teman wanita dan wanita itu bernama Titik Suharto setelah itu Putin Suharto mendekati Sumitro dan berbisik soal kedekatan Prabowo dan Titik agar segera meresmikan hubungan Prabowo dan Titik Sumitro saat itu langsung bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya Prabowo pun menjawab ya nanti saya lamar akhirnya Sumitro sebagai orang tua Prabowo datang melamar Titik untuk menjadi istri dari anaknya Sumitro melamar dalam bahasa Indonesia jawaban dari Pak Harto kala itu Pak Mitro tentu kita betul-betul merasa bahagia tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka akhirnya kisah cinta mereka diresmikan dalam ikatan pernikahan pada Mei 1983 saat masih menjadi suami istri Prabowo saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus membuat Titik Suharto hidup sangat sederhana Titik menjadi istri seorang prajurit tidak akan bisa hidup berkelima harta ini yang membuat Titik mendirikan toko kue untuk bantu pemasukan keluarganya dan juga membantu istri-istri prajurit lainnya Titik memilih toko roti cukup simpel karena roti sangat disukai orang banyak mudah membuat dan bisa menjadi menu sarapan atau makanan ringan tak hanya itu ada segi marketing penjualannya cukup mudah dan setidaknya masih ada konsumen yang ingin membeli cinta mereka terpaksa berakhir bukan karena Prabowo dan Titik tidak saling mencintai tapi karena faktor politik yang terjadi pada tahun 1998 membuat keduanya cerai setelah cerai pun Prabowo setia dan tidak menikah lagi setelah perpisahan tersebut Prabowo tidak pernah berpikir untuk menikahi wanita lain kalau akhirnya nanti Prabowo rujuk dengan Titik itulah buah kesetiaan pada pasangan hidup kata Suryo Prabowo pada Pilpres 2019 kemarin pasangan Capres, Cawapres, Prabowo dan Sandiaga Uno resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum ada hal yang menarik saat Prabowo memberikan pidato kita baru saja melaksanakan pendaftaran Cawapres, Capres saya, Prabowo dan Sandiaga Uno dijalankan 4 partai PKS, Pan, Partai Demokrat, Partai Gerindra kata Prabowo di KPU Jakarta pada Jumat 10 Agustus 2019 Prabowo meneruskan pidatonya didukung Partai Berkaya yang dalam hal ini diwakili Ibu Titik Soeharto lanjut Prabowo Subianto Titik Soeharto memang ikut hadir dalam perombongan Prabowo Putih Presiden Soeharto ini mengenakan jas warna kuning partai berkarya masa pendukung Prabowo pun langsung bertebok tangan sebagian ada yang menyoraki Prabowo dan bersuit-suit maklum Titik Prabowo adalah mantan istri Prabowo Prabowo pun tampak tersenyum dia meneruskan pidatonya ada kejadian yang unik di hari ini ada putri Presiden pertama Republik Indonesia ada putri Presiden RI kedua ada juga dua putra Presiden Indonesia keenam ini kehormatan besar bagi saya kata Prabowo nah itulah teman-teman kabar tentang Titik Soeharto dan Prabowo kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang menilainya dan terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati